Halo Kilovers, jumpa lagi dengan Kifanatic channel kita kesayangan kalian. Menjadi idol K-pop dan menjalani training, ternyata tak membuat para artis Korea ini mengabaikan pendidikannya. Beberapa di antaranya bahkan bersekolah di sekolah dengan SPP tidak murah. Biaya sekolah fantastis para artis Korea ini. Kebanyakan dari idol dengan biaya SPP mahal ini adalah idol K-pop yang mengingat pendidikan di sekolah internasional atau sekolah elit. Nah siapa saja mereka. Inilah 5 idol K-pop dengan pendidikan termahal. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Agar kalian selalu tahu apa yang terbaru dari Kifanatic. Dan NCT Dan merupakan seorang rapper. Dan lahir pada 27 Februari 1996 silam. Tepat pada tahun ini, TEN berusia 25 tahun. TEN merupakan personil grup asuhan SM Entertainment. TEN NCT ini berasal dari Thailand. Rupanya sekolah TEN di negara Gajah Putih tersebut diketapkan sebagai yang paling mahal di sekolahan tersebut. Sekolah Internasional Serusburi Yang berbasis olahraga dan seni diketahui mematap uang pangkal sebesar Rp102 juta. Apabila ditotal keseluruhan biaya temennya pendidikan selama 10 tahun, kira-kira dana yang harus dibayarkan orang tuanya mencapai Rp3,7 miliar. Dengan nilai fantastis tersebut, cowok dengan nama lengkap cita porn lecaya porn porn ini menikmati fasilitas mulah seperti perpustakaan dengan Rp40.000 buku, ruang musik, ruang tari, aula senang, hingga lapangan tenis. Member NCT asal Thailand ini, kerap dijuluki seksi brand karena menguasali banyak bahasa seperti Thailand, Korea, Inggris hingga Mandarin. Jackson God Seven Jackson merupakan sang rapper di grup God Seven. Ia lahir 28 Maret 1994 dan lahir di Hong Kong. Jackson mengenyam pendidikan di Sekolah Internasional Amerika di Hong Kong sejak duduk di bangku kelas 2 SD. Anggota God Seven ini melanjutkan pendidikannya di sekolah yang sama, hingga kelas 12 SMA. Selama periode tersebut, orang tua Jackson membayar biaya pendidikan sebesar Rp3,6 miliar. Meski biayanya fantastis, Jackson berhasil membalas dengan prestasi memenangkan juara pertama olahraga fencing tingkat Asia. Pada 2019 lalu, cowok yang pernah bernaung di bawah asuhan di YT Entertainment ini, sempat mengajak orang tuanya mengunjungi sekolahnya dan berbagi cerita bersama adik-adik tingkatnya. Wendy Red Velvet Wendy adalah vokalis di grupnya dan dari grup asuhan SM Entertainment. Wendy Red Velvet diketahui mengenyam pendidikan di kawasan Minnesota, Amerika Serikat. Wendy sempat bersekolah di Stats Mary, yang didirikan sejak 1858 yang berbasis asrama. Saking eksklusifnya, jumlah siswa di sekolah Stats Mary hanya 14 siswa dalam satu kelas. Selama dua tahun menjalani pendidikan di sana, Wendy menghabiskan sekitar Rp2,4 miliar, hanya untuk asrama dan uang makan saja lho. Wendy juga pernah mengenyam pendidikan di Kanada dengan biaya SPP selama tiga tahun sekitar Rp2,7 miliar. Kristal Jung Kristal yang pernah bernaung di SM Entertainment bersama grup FX adalah selebriti selanjutnya. Adik Jessica Jung ini pernah mengenyam pendidikan di Sekolah International Koreaten, yang sebagian besar lulusannya akan melanjutkan studi perguruan tinggi Amerika. Selama bersekolah di sana sejak kelas 3 SD hingga lulus SMP, orang tua Kristal menghabiskan sekitar Rp1,5 miliar. Kristal juga menempuh pendidikan di SMA Hamli Multi Arts Korea, yang terkenal dengan seragam dinginnya seharga Rp13 juta. Orang tua Kristal juga harus melontarkan biaya Rp51 juta untuk SPP di SMA Eli tersebut. Untuk diketahui Kristal belakangan lebih aktif sebagai aktris ketimbang idol dan telah mengakhiri kontraknya dengan SM Entertainment. Jidragan Jidragan telah mengawali karirnya sejak duduk di bangku SD. Leader grup Big Bang ini diketahui pernah kuliah jurusan musik dengan biaya sekitar Rp99 juta untuk dua semester. Kemudian pindah ke Universitas Dering dengan biaya kuliah Rp77 juta selama dua tahun. Juga menempuh studi program Magister selama lima tahun dengan biaya Rp215 juta. Apabila ditotal, biaya pendidikan dari S1 hingga S3 ditaksir mencapai Rp1,8 miliar. Fantastis bukan? Selain itu bukan rahasia apabila pernah menjadi trainee SM Entertainment sebelum akhirnya pindah dan debuk bersama Big Bang di bawah naungan YG Entertainment. Nah, selain mereka, ada Jah Hyun Golden Child, Aaron West, Kuang Hyun Bin, Jack N. Hippan, Win Win & City, dan C. Ian Stacy juga termasuk selebriti yang bersekolah, dengan biaya luar biasa fantastis. Jangan lupa untuk subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya guys. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa esok. Bye-bye. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa esok.